Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat teman-teman semua Juga salam hormat saya buat teman-teman senior petani dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Bang Amel di Bang Amel Channel Channel yang bahas seputar pertanian dan juga pergabunan Baik di dalam lepas ataupun di area pekarangan rumah Buat teman-teman yang sudah hadir dan bergabung di channel ini Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sukses dalam berkarya Yang sudah berumah tangga dan mungkin belum memiliki keturunan Mudah-mudahan dengan berwasilah silaturahim Walaupun via media sosial seperti ini Semoga segera diberi keturunan yang soleh dan soleha pastinya Dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Supaya teman-teman semua dapat notifikasi setiap saya upload video Baik teman-teman jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sharing lagi Terkait masalah bagaimana caranya merawat tanaman kita Terutama di polybag di musim cuaca yang panas seperti ini Dan pastinya cara ini mudah, simple dan irit biaya Dan seperti apa aplikasinya? Bersama-sama kita belajar di video kali ini Pertama kita akan melakukan pendangiran tanah Kemudian kita akan mengurangi daun tanaman yang agak besar ataupun agak luah ya teman-teman Terutama di bagian daun yang paling bawah Kemudian kita akan mengurangi batang capang tanaman yang kurang produktif ya teman-teman Bisa menggunakan alat kantu seperti ini gunting Kemudian kita tabur di daunan kering di atas permukaan media tanaman kita ya teman-teman Dan untuk daun kering sendiri bebas Dan saran saya gunakan daun jati kering ataupun daun bambu kering Karena di dalamnya terdapat jamur trichoderma yang sangat bermanfaat untuk media tanam kita ya teman-teman Kemudian kita bisa menyiram air biasa sehari sekali Dengan dosis 300-500 ml ya teman-teman di sore hari Dan sepertinya ini mantap